Halo, balik lagi di Kursus Salon Mura Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan lagi ya Jadi aku buka ini Jadi ada pertanyaan di videoku yang cara memperbaiki rambut gagal smoothing Jadi ada pertanyaan Pertanyaannya tuh kayak gini nih Dari Nur Hayati Kalau gagal smoothing terus kita ganti merek boleh apa tidak Kak? Tonton video ini sampai habis Jadi guys ketika kalian ini gagal smoothing Terus kalian ini mau mengganti mereknya Misalkan kalian smoothing rambut Misalkan kalian menggunakan brand A Terus kalian merasa kalian ini gak cocok Ataupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian mau Terus kalian ini mau mengganti produk itu Ya dengan merek yang lain Apakah boleh? Tidak ada masalah Dengan catatan Dengan catatan kalian harus ingat-ingat dan kalian perhatikan Ketika diagnosa rambut awal kalian ini keriting Otomatis kalian menggunakan merek yang A itu adalah yang strong Ya Strong Terus kalian merasa hasil smoothing kamu ini gak bagus Masih keriting ataupun masih ngembang Ataupun dan lain sebagainya yang menurut kamu ini tidak bagus Terus akhirnya kamu mengganti merek B Ya Apakah kamu harus menggunakan produk yang strong? Jawabannya tidak Kalian harus menurunkan pH-nya Kalian harus menggunakan obat yang normal pH-nya yang rendah Ataupun kalian bisa menggunakan obat smoothing yang istilah kasarnya itu yang Ada kandungan hermasnya itu juga bagus Itu boleh Ya Jadi jangan Setelah strong kalian hajar dengan strong Nanti rambutnya malah hancur Nanti kalian akan menyalahkan produk itu lagi A nanti kamu bilang produk A tidak bagus Produk B tidak bagus Produk C tidak bagus Padahal sebenarnya mungkin kesalahan dari kalian sendiri Kenapa aku bisa bilang kesalahan dari kalian? Yang pertama Ketika kalian melakukan proses smoothing obat yang pertama Kenapa bisa terjadi ngembang? Itu rata-rata yang aku temuin kasus seperti itu adalah Menurut pengalaman saya ya Obatnya kurang Obatnya pelit Terlalu perhitungan Itu Pasti terjadinya kayak gitu Wajar ini terjadi Karena apa? Terkadang salon-salon yang pelit-pelit kayak gitu Biasanya itu karena memang Harga obatnya memang melambung tinggi Dan sedangkan customer ini tidak mau membayar Jasa mereka tinggi Tidak mau mengikuti rate harga pasar Maunya yang murah aja Jadi juga jangan disalahkan ketika salon memberi kalian obat itu tidak maksimal Yang kedua Proses pencatokan Proses pencatokan yang kurang matang Terkadang banyak orang menyepelekan ketika nyatok rambut itu sampai berdiri-berdiri itu dikatakan terlalu panas Padahal karakter rambut setiap orang ini beda-beda Ada yang dicatok sampai rambutnya berdiri-berdiri itu aja masih melengkung Jadi kalau kalian sering melihat orang nyatok Benar-benar sampai benar-benar kayak orang kesetrum Itu bukan berarti mereka gagal Ataupun mereka tidak profesional Karena memang karakter rambutnya orang ini beda-beda Jadi jangan dipukul rata Oke sampai disitu paham ya Yang ketiganya Kalau kalian beranggapan aku ini sudah nyatoknya sudah kencang banget Sudah berulang-ulang Sampai suhunya panas banget Anggapannya seperti itu Tapi kenapa masih ngembang Kalian cek catok kalian Umurnya sudah berapa lama Karena kenapa aku bilang seperti itu Catok itu ada masa umurnya Jangan sekali-sekali kalian membeli catok second Kalau kalian ini pelaku usaha salon yang selalu smoothing rambut Gunakan catok yang memang benar-benar masih baru Karena kita membutuhkan elemen yang memang benar-benar fresh yang panas Terkadang orang kan menyepelekan Aku pakai catok ini sudah bertahun-tahun juga aman-aman aja Iya tahun-tahun yang kemarin Kalau tahun-tahun yang sekarang belum tentu Karena panasnya pasti akan berkurang Jadi otomatis kalian harus cek itu juga Cek kelayakan alat tempur kalian Yaitu catok rambut Apakah ada faktor lain kak? Tidak ada selain itu Smoothing gagal atau enggak Itu cuma dipengaruhi oleh dua Satu pencatokan Yang kedua obat yang kamu kasih Cukup atau enggak Pelit atau loman Cuma karena itu doang Tidak ada faktor-faktor yang lain Tapi kalau kalian misalkan tanya Kak, aku smoothing obat sudah banyak Catok juga masih baru Aku nyatok juga sudah berkali-kali Tapi kenapa kok masih gagal ya kak? Pasti kalian pernah ngalamin hal-hal kayak gini juga Sebenarnya apa yang kalian lakukan itu mungkin bagi kamu Bagi kamu itu berhasil Tapi belum tentu teknik yang kamu lakukan itu benar Contoh Ketika kalian menemui catok yang mahal dengan yang murah Kalau orang ngomong Oh yang mahal itu yang bagus Belum tentu Catok untuk smoothing rambut Usahakan kalian menggunakan catokan basic Yang elemennya ini seperti setrikaan Jangan menggunakan catok yang istilah kasannya ini berbahagia Nah dasar yang seperti yang diamon-diamon itu kurang Itu hanya untuk styling Sekali kalian nyatok memang dia lurus Tapi belum tentu ketika di keramas ini jadi Ya Catoknya ini apa dulu? Jangan kalian asal Dimana yang mahal ditabrak berarti itu bagus Belum tentu ya Jadi usahakan hal-hal seperti ini itu diperhatikan Jadi Buat kamu mau mengganti produkmu itu tidak ada masalah Yang penting kalian menggunakan produk yang pH-nya diturun Itu aja yang mau aku sharing-sharing sama kalian Semoga hal-hal sepele seperti ini Bisa bermanfaat buat kamu yang nanya Dan buat kalian yang menonton video ini Jadi Penting gak penting hal-hal seperti ini itu Penting kita sharing dengan orang yang sedikit banyak Ini memiliki pengalaman di bidangnya Supaya next ke depan ketika kalian menemui hal-hal seperti ini Kalian ini gak kaget Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton Bye